Hai Hai teman-teman dan sahabat Dapur Hawila kali ini aku mau buat kue kembang goyang ini ya enak banget ini kas yang selalu di disajikan di saat hari-hari besar sewaktu Natal lebaran nah ini enak banget gampang banget cara buatnya ini enak gurih ya dan tidak berminyak Nah kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuatnya ikutin terus ya videonya sampai selesai nah bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol lonceng supaya teman-teman bisa melihat video terbaru saya bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya teman-teman lalu kita akan lihat ya teman-teman bahan-bahan apa saja yang saya pakai untuk kue kembang goyangnya ya ini mantap banget pertama saya pakai ya tepung beras ini yang merek rose brand yang 500 gram atau sukaradanah setengah kilo tiga butir telur 100 gram tepung terigu 100 gram tepung tapioca ya bisa juga diganti dengan tepung manjena 150 gram bola pasir ya kemudian disini saya pakai satu sendok panili setengah sendok garam ya lalu disini saya pakai santan 720 mili yang tentu bahan-bahannya teman-teman boleh lihat di box deskripsi ya teman-teman kemudian saya disini akan pakai peralatan laskom dan sui seperti ini pengocok telur ya lalu kita masukkan telurnya oke bersama dengan gula pasir garam dan panili kita masukkan menjadi satu ya dan ini kita seperti ini kita masukkan sedikit santan ya kalau teman-teman mau kental atau encer itu bisa dikurangi ya kalau teman-teman mau encer tidak terlalu tebal bisa ya santannya dikurangi kalau mau apa tebal boleh ya lalu saya masukkan sini tepung tapioca tepung terigu ini kita masukkan berlalan aja ya oke ini kita aduk ya lebih tertambahkan lagi santannya lalu kita masukkan tepung kurasnya ya ini adukkan sedikit dengan sedikit bagi teman-teman yang ingin menghasilkan kumpang loyangnya yang berwarna-warni ini teman-teman bisa tambah warna ya oke kita tambah lagi kita lakukan sampai tepungnya ini semua habis ya kita aduk ya nah ini dia teman-teman sudah tercampur semua ya dan ini siap kita akan pakai atau kita bentuk ya dengan loyang lalu disini sebelumnya saya sudah siapkan minyak makan dan loyangnya saya pakai sini dipet loyang supaya cepat selesai ya seperti ini ini sudah panas ya ya teman-teman tadi adonannya ini kalau teman-teman suka manis bisa dirasa ya bisa dirasa saya tambah gulanya kemudian ini kita buat seperti ini lalu kita goyang-goyang seperti ini ini jajanan kue yang sangat enak ya gurih oke kita buat lagi ya pastikan minyaknya seperti ini tiris dulu lalu kita cedukkan jangan sampai tenggelam ya oke lalu kita buat lagi teman-teman bisa rasa ya kalau sudah matang satu bisa dirasa kalau kurang manis silahkan ditambah ya oke kira-kira seperti ini ya teman-teman cara membuatnya lakukan sampai selesai ya teman-teman kemudian kita ini tidak perlu kita telah kebalik ya kita lihat seperti ini kalau nanti kira-kira agak coklat baru saya balik oh ya kalau teman-teman juga ingin buat wijen bisa ya di sini dalam adonan biar dia lebih burih lagi boleh ya jadi kita buat sesuatu yang selera ya teman-teman lalu seperti ini ya ini sudah agak kuning kita balikkan ya ini belum ya sambil kita cetak sambil kita tunggu ya kalau kira-kira sudah menguning ini ya kita balikkan ya ini ya sudah menggunakan seperti ini ini sebentar lagi ya ini dia teman-teman ini sudah matang ya sudah boleh kita ikat seperti ini ini sudah boleh kita angkat ya lakukan sampai selesai ya teman-teman nah ini dia teman-teman kue kembang koyangnya sudah matang ya ini mantap banget ini ya mantap cantik ya ini cantik banget ini ya tidak berminyak cantik banget cantik banget cantik banget sekarang saya rasender ya teman-teman teman-teman enak banget hmm gurih mantap ini tidak berminyak ini enak banget jadi teman-teman bisa coba di rumah ya teman-teman terima kasih sudah mengikuti dan menonton video ini abone 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 Terima kasih.